Tidak ada pemadaman listrik selama Ramadan di Kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Unit Layanan Pelanggan PLN Bagansi Api-Api melakukan berbagai persiapan. Salah satunya menjamin dan memastikan ketersediaan listrik selama Ramadan tetap aman. Kepala ULP PLN Bagansi Api-Api, Syed Tarmizi menyebutkan, selama Ramadan tidak ada pemadaman listrik yang terjadwal. Pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengecek dan memastikan seluruh aliran listrik jelang masuknya Ramadan. Jikalau ada pemadaman listrik nantinya, maka dapat dipastikan karena ada gangguan. Petugas hingga peralatan teknik sudah disiapkan jika suatu waktu terjadi gangguan listrik. PLN juga berharap kepada masyarakat untuk melapor jika ditemukan gangguan listrik di wilayahnya. Untuk di bulan puasa ini, kita tidak akan melakukan pemadaman terencana. Kita sudah melakukan pemadaman terencana untuk pemeliharaan sebelum bulan puasa. Insya Allah untuk bulan puasa ini mudah-mudahan tidak ada pemadaman. Kalaupun ada pemadaman itu karena gangguan ataupun karena ada pemadaman emergensi. Sebanyak 120 ribu kakak terdaftar sebagai pelanggan PLN di Rokan Hilir. 20 ribu di antaranya dapat subsidi dari pemerintah. Dari Kebupatan Rokan Hilir, ya di TVRI Riau melaporkan.